Pemerintah melintas di jalur Baswi akan menjadi masalah bagi pengguna jalan di Ibu Kota. Ya betul sekali, karena mulai hari ini aparat kepolisian akan memberikan surat tilang, selip bayiru, karena memang ini sudah hari ketiga. Karena memang sekalinya di denda itu bisa kena sekitar 500 ribu rupiah dan kurungan penjara 2 bulan. Jadi tentunya kita juga harus hati-hati. Nah apalagi kalau menlewati kawasan Semanggi. Di kawasan Semanggi itu akan selalu macet, apalagi ada pembangunan Simpang-Susun Semanggi yang rencananya dilakukan oleh PMPPK Jakarta untuk mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Nah untuk mengetahui situasi terkini di Semanggi, Jakarta Pusat, kita akan bergabung bersama Reni Anggra ini di sana. Selamat pagi Reni. Reni bagaimana situasi lalu lintas di kawasan pembangunan Simpang-Susun Semanggi pagi hari ini? Reni? Ya, Reni? Ya, baik Reza dan juga... Ya, baik Reza dan juga Ivo, situasi pagi ini di jalan Semanggi di jembatan layang di General Sudirman Kaling ini terkait dengan proses pembangunan. Terima kasih telah menonton! Halo? Yo, yuk, 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 yuk. Ya, Reza dan juga Ivo, situasi pagi ini di jalan Semanggi terkait dengan proyek pembangunan Simpang-Susun Semanggi terlihat lancar dan berjalan normal. Dari arah Bundaran Hot Indonesia menuju kawasan di Cawang, Kuningan, dan Pancoran terlihat lancar. Namun dari arah Blok M Sleepy menuju kawasan Bundaran Hot Indonesia terlihat lebih ramai dan padat kendaraan namun tetap berjalan normal seperti biasanya. Ini dikarenakan memang proyek pembangunan Simpang-Susun ini menutup sebagian jalur cepat yang berada di kawasan ini. Dan untuk itu juga, tepat di posisi saya berdiri ini merupakan jalur cepat yang menghubungkan dari Bundaran Hot Indonesia menuju Cawang. Dan bisa dilihat saat ini proyek pembangunan sedang dilakukan dan memang sudah memasuki tahap pembongkaran jalan. Dan untuk itu, pengendara atau pengguna jalan diharapkan untuk menghindari jalur di jalan Semanggi ini karena memang prediksi kemacetan akan mulai pada saat siang menjelang sore hari karena memang di kawasan Semanggi ini merupakan banyaknya perkantoran dan juga aktivitas lalu lintas kendaraan yang cukup padat di hari-hari biasanya. Dan untuk itu, pengalihan lalu lintas juga dilakukan. Bagi Anda, pengendara dari arah Blok M akan dialihkan melalui jalur lambat Sudirman menuju kawasan Bundaran Hot Indonesia sedangkan dari Bundaran Hot Indonesia menuju Cawang dapat dialihkan menuju jalur lambat dan juga dalam Kelasa Belangka dan juga Imam Bonjol. Sedangkan bagi Anda, kendaraan dari Cawang menuju Blok M dapat melalui jalur lambat di alternatif HCBD. Dan bagi Anda, agar menghindari kemacetan di jam-jam rawan seperti jam pulang kerja, Anda dapat mencari alternatif jalan lain agar terhindari dari kemacetan. Dan untuk mengurai kemacetan sendiri, polisi dan petugas disiagakan di titik-titik rawan kemacetan. Demikian, Taizah dan Ivo. Ya, terima kasih Rania Anggra ini melaporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Pusat.